Hai hai semua gimana kabarnya jadi di video kali ini kita akan update sekilas tentang pergerakan dari Bitcoin hari ini market sangat volatile teman-teman kalau kita lihat hari ini tanggal 29 Juni ya ada sebuah news tentunya nanti akan ada speech dari Jerome Powell perihal perekonomian di Amerika Serikat jadi disini ada news dari investing.com kalau Amerika akan mengumumkan tentang PDB mereka hari ini tanggal 29 Juni di jam 19.30 ini waktu mungkin waktu setempat dan kalau kita lihat untuk perkiraannya ini masih dalam kondisi minus ya min 1,5% teman-teman jadi ini membuat market sepertinya hari ini agak bergejolak karena tentunya pengumuman ini sangat penting sebelum nanti di bulan Juli itu akan dilanjutkan tentang keputusan apakah Amerika akan mengambil kebijakan untuk menaikkan suku bunga kembali atau tidak untuk mengatasi inflasi mereka dan ya belakangan ini banyak sekali ada news-news buruk ya teman-teman tahu mungkin ada yang sudah sempat baca juga seperti three arrow capital itu yang mengalami kemungkinan bangkrut dan lain sebagainya yang gagal bayar hutang terus juga ada Rusia ya yang masih dalam kondisi kesulitan sepertinya untuk membayar hutang terancam default kemudian ada Cina yang masih lockdown Amerika yang akan terancam resesi dan banyak sekali negara-negara yang saat ini sedang berjuang untuk memulihkan ekonomi mereka dan ya empat hari sudah teman-teman kalau kita lihat di time frame daily di sini ada empat candle merah ya dan hari ini in progress akankah hari ini juga akan ditutup merah kalau kita lihat sebenarnya dalam pergerakan Bitcoin beberapa hari terakhir ini menjadi kurang bagus ya empat candle merah bukan hal yang bagus padahal sebelumnya Bitcoin ini sudah berhasil untuk break up dari pola broadening wage descending broadening wage pattern kemudian juga ada inverse and shoulders ya sekalian dan ya untuk saat ini ketika dia sudah berhasil break up itu sempat meyakinkan bisa naik ke 21 dollar dan kita berekspektasi sebenarnya waktu itu market bisa rebound sampai ke 23 tapi di 21,5 ini sudah dapat tekanan yang sangat kuat bahkan bisa naik sampai ke 22 ribu dollar hanya saja setelah itu ya hanya membuat wage atau LCD saja kemudian market kembali terpresur turun teman-teman dan kalau kita lihat menggunakan EMA 99 masih sangat jauh ya untuk targetnya jadi sepertinya dalam beberapa waktu ke depan ini bakalan sangat-sangat challenging untuk market ya kita bisa melihat aja gimana nanti kedepannya kalau menurut aku sih harusnya itu market ini sudah mulai bisa naik dulu karena kalau kita lihat masa sih market nggak bisa untuk pulih ya meskipun sudah terjadi penurunan yang sangat panjang jadi bisa dibilang harganya sudah sangat diskon tapi ya mungkin karena memang ekonomi global yang masih belum stabil masih banyak negara yang parah sekali kondisinya market saham pun juga pada rontok kan jadi ya ini adalah fase wajar ya buat kita para investor sama-sama belajar dan kita juga harus berhati-hati teman-teman karena banyak sekali fad ya ada banyak prediksi-prediksi juga tentang perekonomian dunia bisa krisislah apalah segala macam ya tentunya ini membuat kepanikan terjadi pada market oke kalau kita lihat di time frame 4 jam di sini teman-teman bisa menemukan ada pola yang unik dari volume perdagangan kian hari kian menurun teman-teman bahkan kalau kita lihat dari perdagangan sebelum-sebelumnya ini merupakan ya bisa dibilang volumenya sebenarnya masih lebih tinggi daripada apa yang terjadi waktu di bulan Mei ya cuman dalam kondisi saat ini meskipun volumenya masih agak tinggi cuman pergerakan harganya justru malah mengalami penurunan teman-teman jadi ya kita kemungkinan masih akan melihat area di sini teman-teman di sekitar 15-16 ribu dollar ini merupakan area support kuat ya untuk market kemudian kalau masih jebol lagi bisa aja turun sampai ke 13,8 ya dimana di sana merupakan area yang bisa dibilang menjadi support juga banyak analis yang juga prediksi kalau Bitcoin bisa turun sampai ke 13,8 ya pada akhirnya kita semua hanya bisa untuk melakukan prediksi-prediksi tapi tidak bisa memastikan hal tersebut terjadi jadi ada baiknya kita untuk selalu waspada selalu dior jangan fomo terhadap market yang seperti ini jangan juga terlalu takut berlebihan Bitcoin bukan scam kemungkinan juga bakalan rebound nanti ketika memang kondisi ekonominya sudah membaik dan kalau kita lihat untuk posisi saat ini market Bitcoin ini sebenarnya cukup bagus setelah penurunan yang terjadi selama tiga hari terakhir Bitcoin ini turun di dalam sebuah descending channel ya kalau kita tahu kemungkinan memang posisinya bakalan break up cuman tentunya butuh untuk menemukan seperti apa konfirmasi dari market kedepan kita sih ekspektasinya masih bisa untuk naik karena kita belum sama sekali jadi untuk testing EMA 99 sudah sangat lama terakhir kali itu di bulan Oh di awal Juni kita sudah testing kalau kita lihat di timer 4 jamnya ya tapi kalau di timer 1 hari itu kita belum sama sekali testing teman-teman dan ya semoga ini masih bisa untuk rebound lagi mengingat kemarin sudah ada pola yang bagus dari broadening way cuman kalau kondisinya seperti ini meskipun nanti market rebound kita juga masih akan tetap berpeluang untuk mengalami penurunan lanjutan teman-teman karena harusnya kalau market ini benar-benar rebound itu posisinya itu bisa tegak kayak gini sih cuma kalau kita lihat kenyataannya market ini ini kayak agak melemah yang untuk naiknya jik sepertinya memang market ini masih ragu-ragu Bitcoin bisa naik dan ya kita hanya bisa untuk merespon apa yang akan diberikan kepada market terus kalau dari time frame 4 jam ini sebenarnya Bitcoin ini lagi ketahan di area support kuat teman-teman di kisaran 20 ribu dollar saat ini Bitcoin sedang berusaha bertahan dan beberapa kali sudah testing level tersebut di 20 ribu dollar dan level ini merupakan level yang sangat keramat karena kalau kita lihat ya beberapa kali juga ketika di bulan Juni ini tanggal 15 drop ke sana kemudian di 19 ini berhasil untuk breakdown bahkan turun sampai ke 17 kemudian berhasil rebound lagi teman-teman dengan sangat cepat di 23 Juni lagi-lagi kita testing level tersebut dan saat ini di 29 Juni kita kembali turun ke level tersebut akankah nih market akan mengalami koreksi lanjutan lagi nah jadi kalau kita lihat ya memang dominasi seller ini masih agak kuat dari MACD nya pun sudah mengkonfirmasi bahwa masih ada histogram merah di sini jadi masih ada peluang untuk market mengalami penurunan-penurunan teman-teman kemudian juga dari RSI sendiri dia masih belum menyentuh level jenuh jualnya so dalam kondisi seperti ini ya kita masih berpeluang untuk turun sampai ke 19 ribu atau 18 ribu cuman yang harus kita perhatikan adalah apakah market setelah itu akan mengalami drop lanjutan nah itu yang sepertinya harus menjadi tanda tanya ya karena kan ini jaraknya udah agak-agak mepet kalau kita lihat kita udah mau closing untuk timeframe monthly ya karena sekarang udah tanggal 29 jadi besok tanggal 30 setelah itu kita akan menemukan closing monthly nya seperti apa dan kalau kita lihat di sini sementara kita ya kurang begitu bagus teman-teman untuk closing monthly nya justru kita bikin candle yang agak panjang di bulan Juni ini bener-bener ya mental kita harus bener-bener terlatih karena dia sudah breakdown dari pola falling wage di sini dan ya kemungkinannya masih akan mengalami penurunan kalau kita lihat dari histogram MACD juga masih sama di sini masih sangat berpeluang untuk mengalami penurunan setelah crossing yang terjadi ya dan ini bener-bener sangat menekan market teman-teman jadi karena kondisinya seperti ini kita yang mau serok di bawah nanti mungkin bisa lebih sabar dulu sepertinya belum waktunya kita bisa tunggu posisi-posisi yang lebih murah mungkin sampai di Rp15.000 atau kalau bisa sampai Rp10.000 ya kenapa enggak jadi ya lebih baik untuk wide and see aja buat para investor tapi buat para trader tentunya bisa untuk selalu memanfaatkan kondisi-kondisi seperti ini untuk mengambil profit ataupun ya mendapatkan keuntungan dari trading trading dan aku sendiri sih biasanya menggunakan strategi buy on weakness jadi kita mencari level-level di mana market ini bisa dibilang tetahan nih di area support kuatnya dan pilihanku sih di area Rp20.000 ini merupakan posisi yang di mana kita itu bisa sebenarnya untuk melakukan akumulasi cuman meskipun kita sudah ambil posisi nih itu enggak akan pasti market akan langsung naik ya bisa jadi marketnya malah drop teman-teman nah disana kita perlu untuk pasang stop loss nih kalau misalnya kita ambil kalau aku pribadi ya kalau ambil di Rp20.000 maka aku akan stop loss di kisaran ya Rp19.500 mungkin aku akan stop loss disana kalau dia drop turun ya setidaknya kita enggak akan mengalami kerugian yang sangat besar teman-teman kita bisa untuk cari posisi-posisi di mana kira-kira market ini bisa rebound lagi nah kalau kita lihat disini posisi saat ini sebenarnya lagi bertarung ya buyer and seller entah siapa yang menang nantinya teman-teman dan kita juga bisa memperhatikan level-level berikut di mana mungkin saja market ini akan berpeluang untuk ketahan ataupun kalau dia katakanlah dia drop turun sampai di bawah dari Rp20.000 maka potensinya bisa turun sampai ke Rp19.400 itu merupakan potensi area support berikutnya cuman untuk area support kuat saat ini itu teman-teman ada di kisaran Rp17.500 dan kalau kita pindah ke timeframe yang lebih kecil mungkin kita bisa menemukan beberapa kondisi nah disini kita sudah masuk ya ke timeframe satu jam teman-teman kita akan coba untuk ulas seperti apa sih sebenarnya pergerakan dari market jadi sebenarnya cukup bagus untuk market ini turun sangat teratur di dalam sebuah pola descending channel kemarin sempat untuk fake out sedikit ya ini setelah itu malah drop dan hari ini di pedagangan hari ini market sudah drop sekitar ternyata dulu berapa persen ini market ini udah di reset teman-teman jadi kita mungkin bisa pakai ini tarik ya udah turun sekitar 5,8% untuk market Bitcoin bahkan satu candle ini cukup menarik ya candle yang dibuat ini adalah hammer in progress tentunya dan bila mana ini benar-benar hammer maka akan mengkonfirmasi market potensial untuk bullish untuk jangka pendeknya untuk targetnya tentunya bisa ke area di atas ya untuk channel yang terbentuk atau trendline yang terbentuk disini bisa sampai ke 20,5 20,6 ya 20,6 ribu dollar itu sangat berpotensi untuk market menembus level tersebut nah disini sudah confirm teman-teman ada hammer dan satu candle hijau lagi mungkin akan menarik ya untuk kita lihat seperti apa kedepannya market akan dibawa karena kalau kita lihat ini sempat dibawa drop sampai ke 20 ribu dollar cuma ini sudah kembali ke pantul naik artinya adalah disini sudah banyak orang yang melakukan akumulasi karena memang harganya sudah terbilang murah untuk jangka pendeknya sehingga market kembali terribau naik jadi untuk kondisi sekarang ini kondisinya sudah cukup oke kalau kita lihat MACD nya sudah golden cross dan saat ini potensinya seperti aku bilang adalah naik untuk jangka pendek setidaknya kita bisa testing ke level trendline ya daripada descending channel ini jadi kalau memang benar ini akan terjadi pola kenaikan maka kita akan berhadapan lagi sama trendline dan harapannya sih market akan kembali rebound naik ke atas teman-teman nah jadi kalau teman-teman bingung kenapa hari ini drop sebenarnya ini adalah kekhawatiran dari market ya tentang isu dari PDB Amerika Serikat ini jadi pembacaannya ini sudah bisa dibilang mengkhawatirkan sebagian orang sehingga memang harganya justru malah drop karena kepanikan yang terjadi pada market dan sekarang kita akan menunggu seperti apa nanti pembacaan dari Jerome Powell tentang prediksi ataupun ya pembacaan laporan mereka tentang PDB Amerika Serikat yang akan tentunya berpengaruh sama keputusan tapering ke depan jadi kalau kita lihat disini memang kondisi saat ini market sudah kembali ataupun berpotensi untuk rebound ya kita berharap begitu karena kalau polanya adalah descending descending channels ini biasanya sih itu malah break up teman-teman jadi kalau kita polanya kayak gini nah ini biasanya adalah potensial untuk break up bila mana memang benar break up maka adalah sebuah hal yang bagus untuk market karena di level 20 ribu ini memang level yang sangat krusial untuk market ya kalau dia bisa rebound mungkin bisa naik lagi sampai ke 21,6 ribu dan kemudian kalau bisa tembus lagi kita harapkan bisa naik sampai ke 22,6 jadi ya itu aja mungkin nggak bakalan tinggi-tinggi amat teman-teman marketnya naik cuma kalau itu terjadi ya syukur-syukur bisa naik sampai level sini ya dan satu lagi yang teman-teman harus perhatikan bahwa posisi saat ini sebenarnya market ini nggak begitu aman nah kenapa nggak begitu aman karena kalau kita lihat ini adalah yes ini adalah sebuah cup dan sangat berpotensi untuk membuat cup and handle teman-teman jadi yang harus kita perhatikan adalah meskipun market ini naik mungkin dia bisa ya naik sampai ke level 20,7 tapi kita juga harus tetap waspada sama potensi-potensi terjadinya cup and handle lalu dimana area resistance berikutnya kalau market bisa naik yaitu di kisaran 20,8 ini merupakan level yang sangat penting karena level tersebut juga beberapa kali ya bisa menahan market dan ya kita lihat akankah market Bitcoin akan bisa untuk naik sampai ke 21,6 ataukah justru malah tersungkur turun lagi turun lagi kalau kita lihat dari indikator tadi sudah aku sebutkan disini McD sudah ngasih sinyal buat beli nih ataupun buat naik dulu terus RSI juga sudah berada di level jenuh jual dan saat ini ya kemungkinan market harusnya sih dibawa naik dulu cuma kalau dari time frame 4 jam disini kita masih belum lihat konfirmasi-konfirmasi bahwa market ini mengalami jenuh oh iya ini sudah pembentukan candle ya cukup bagus ini sepertinya ada keraguan-keraguan dari pasal akankah ini naik atau turun dan kita butuh untuk satu candle hijau lagi kalau bisa itu di 4 jam ke depan itu bisa closing sampai di 20,3 ribu adalah sebuah sinyal yang bagus buat market naik lagi ke level resistance disini ya di 20,6 ribu dollar tapi kalau andai kata candle yang dibuat di time frame 4 jam ini tidak berhasil untuk naik setidaknya ke 20,3 ribu dollar itu sebuah hal yang kurang begitu meyakinkan kalau market akan bisa dibawa naik dulu ya semuanya kita kembalikan ke mekanisme pasar panic selling sudah terjadi tadi dan saat ini sepertinya optimism itu akan muncul pada market untuk malam hari ini oke mungkin sekian aja pemaparan aku kali ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan tadi juga aku sudah sempat untuk diskusi juga disini ada sharing beberapa ya bisa dibilang prediksi-prediksi ya tentang market teman-teman yang mau join itu boleh join teman-teman di komunitas kami di telegram ya kalau kalian misalkan baru belajar kalian belum bisa untuk melakukan analisa ya teman-teman bisa sama-sama belajar disini tapi teman-teman juga harus tahu ini bukan grup sinyal bukan grup dimana kalian itu bisa mendapatkan info-info yang ya semacam sinyal gitu ya belinya di harga berapa terus jual di harga berapa enggak teman-teman disini kita sama-sama belajar grup ini buat diskusi jadi kalau kalian mau join ya bisa join linknya bisa temukan di kolom deskripsi dan semoga bisa bermanfaat akhir kata saya Andre makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati